Intro Memperingati HUD RI ke 75 tahun 2020 Warga Jemaat Gereja Kristen Injilinu Santara Revival Kupang Menggelar Ibadah Syukur Bersama dengan Nuansa Merah Putih Memperingati HUD RI ke 75 tahun 2020 Seluruh warga Jemaat Gereja Kristen Injilinu Santara Atau GKIN Revival Kupang Menggelar Ibadah Syukur Bersama Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh hingga saat ini Pendeta Esra Alfred Soru dalam kotbahnya mengatakan Sudah selayaknya umat Tuhan terutama warga Jemaat Kristen dimanapun berada Patut mengucap syukur Karena atas kebaikan Tuhan Indonesia masih kokoh hingga menemui ulang tahunnya yang ke 75 Sebahkan teriakan dari para kaum pemuja kilafa yang terus mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Nah kita patut bersyukur karena 75 tahun bangsa kita berjalan Apalagi beberapa tahun belakangan ini Bangsa kita mengalami begitu banyak kesulitan Ancaman bagi kebutuhan bangsa ini Yang tindakan-tindakan analgis Perbecahan-perbecahan berbagai macam golongan Upaya-upaya untuk mengulingkan dasar negara kita Dan menggantinya dengan dasar yang lain Perjuangan-perjuangan kaum kilafa Yang membuat bangsa ini berada pada ancaman-ancaman yang serius Dan kita bersyukur bahwa bangsa ini masih ada sampai hari ini Untuk itu Jemaat Kristen secara umum dan terkhusus warga Jemaat GKN Revival Kupang Diminta untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara Serta bertindak nyata secara tepat dan benar Dalam membela bangsa Indonesia dari segala ancaman Dari Kupang, Nixon Nenobais, Tim Ainews melaporkan